Terima kasih. Terima kasih. Sudah ya, anak-anak ya? Sudah. Sudah ya, nomor empat. Rukun Iman. Ayo, Rukun Iman tadi ada berapa? 6. Ada? 6. Iya, bisa dituliskan angka 6. Saya boleh. Nanya-nya. Ditulis gini, boleh. Lihat Ustazah nih. Ditulis gini, 6. Ini juga boleh. 6. Tulis angka boleh. Ditulis pakai huruf E-N-A-N juga boleh. 6. Sudah ya? Boleh lanjut nomor 5? Ya, oke. Nomor 5. Malaikat diciptakan Allah dari apa? Dari apa? Dari apa? Malaikat itu diciptakan Allah dari Nur. Nur itu artinya, Malaikat diciptakan Allah dari Nur. Atau Cahaya. Nur itu artinya Cahaya. Kalau setan dari apa? Kalau manusia itu diciptakan Allah dari tanah. Kalau Malaikat dari Nur. Kalau setan dari api. Sudah, ini anak-anak. Sampai. Sampai. Sampai, nge? Sampai. Nomor 6. Ya, nomor 6. Malaikat yang bertugas mencabut nyawa. Yuk, siapa ini? Yang mencabut nyawa. Yang mengajak Nabi Idris jalan-jalan itu loh. Malaikat siapa namanya? Malaikat. Malaikat siapa, dek? Israel. 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 Ini ya, jawabannya yang ini ya. Yang gak keliru. Ini jawabannya ini. Sini ya. Isra'il. Isra'il. Sudah belum? Mas Arka sudah belum? Sudah. 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 Sudah? Sudah. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut. Malaikat yang bertugas meniup sangka kalah. Teman. Kenapa nih? Malaikat yang bertugas meniup sangka kalah. Malaikat. Tadi is. Sekarang jadi. Is ya. Isra'il. Hasil. Ooh. Isra'il. Isra'il. Uw. Sudah? Sudah ya? Kita lanjut nomor delapan. Ketetapan atau ketentuan Allah disebut juga dengan ketetapan Allah disebut kodoh dan kodoh. Kodoh dan kodoh. Nama lainnya takdir, kodoh dan kodoh itu nama lainnya takdir, takdirnya Allah. Tulisnya? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sudah ya? Kata lanjut nomor sembilan. Tuliskan nama kitab dan rasul terakhir yang menerima. Rasul terakhirnya siapa ya? Rasul terakhir kita siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Kira-kira Nabi Muhammad menerima kitab apa ya? Kitabnya apa ya? Yang diterima Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Nabi Alhamdulillah 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 Wasallam Kitab Kitabnya sama dulu Kitabnya sama dulu Apa? Apa? Ininya yang Ininya ini Ini Yang mana? Kitabnya ditulis Ininya boleh ditulis Pakai sama dengan juga boleh Ini pake sama dengan juga boleh Ini ya Tanyain Ditulis ya Ini ditulis Nomor 9 Asalkan nggak muat nanti Kalau ditulis disini Makanya ditulis di bawah Terima kasih Terima kasih. Sudah ya, Ustazah lanjutkan nomor 10, tuliskan rukun iman secara urut. Nah, anak-anak diminta untuk menuliskan rukun iman secara urut. Yuk, kita tuliskan. Yang pertama, iman kepada siapa yang pertama? Allah. Yang kedua? Ya. Kita tulis dua-dua. Iman kepada. Yang kedua siapa ya? Allah terus? Malaikat, 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 Allah. Kita tulis dua-dua. Kita tulis dulu. Yang nomor satu sama nomor dua. Iman kepada Allah. Yang nomor dua, iman kepada Malaikat Allah. Ada Malaikat. Malaikat. Terima kasih. 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 Okay. Okay. Terima kasih. 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 Mas Arka sudah belum ya Mas Arka sampai nomor 6 Ustada matikan ya Ustada stop Share screennya Ustada mau ganti Pake papan tulis Pake papan tulis Nah sekarang Coba kita mau mengulang dulu Nama-nama Malaikat dan Tugasnya Yang pertama Ada Malaikat Siapa namanya Jibril Malaikat Jibril Gak usah ditulis gak apa-apa ya Gak usah ditulis Nanti akan kita baca di LKS Kalau Malaikat Jibril Tugasnya apa ya Coba bantu usah dah mengisi Apa dek Pintar Menyampaikan Menyampaikan Wah Wahyu Kemudian Yang nomor 2 Malaikat siapa lagi ya Malaikat Mika'il Mika'il Isro'il Malaikat Mika'il Isro'il Apa ya tugasnya ya Rizki Membagi Membagi Rizki Membagi Rizki Hujan itu juga termasuk Rizki Nah Kalau ada hujan Nah itu artinya Malaikat Mika'il Sedang membagi Rizki Apa hujan Untuk makhluk Yang ada di bumi Ya Seperti kemarin Di pelajaran tema Malu hidup perlu apa Benda hidup perlu apa Kemarin Makan sama Minum Atau air Kalau gak ada air Bagaimana Malu hidupnya Benda hidupnya Bisa hidup gak Bagaimana ya Nah Sekarang kita lanjut Yang nomor 3 Malaikat Siapa lagi nih Isro'il Malaikat Isro'il Tugasnya Isro'il Malu hidup Terompet Terompet cables Terompet 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 Helena Kapan dibunyikannya Apa dibunyikan trompet Ketika Hari kiamat Sudah Tiba Tiba hari kiamat Trompetnya dibunyikan Tidak ditulis ya Usada cuma mengingatkan Anak-anak lagi Masih ingat apa enggak Kemudian yang keempat Malaikat Kalau tadi Isrofil Sekarang Isrofil Isrofil Kalau Malaikat Isroil Ugasnya apa deh Mencabut nyawa Mencabut Nyawa Nyawanya siapa? Mahlu hidup Termasuk manusia Yang mencabut nyawa manusia Malaikat Isrofil Kemudian yang kelima Ada Malaikat Atit Atit itu apa ya? Malaikat Atit tugasnya Atit sakit ya Atit sakit tuh Malaikat Atit Malaikat Atit itu Tugasnya mencatat Mencatat apa ya? Mencatat tugasnya Ustazah Apa mencatat apa ya? Mencatat amal Baik Mencatat amal Mencatat Amal Amal yang bagaimana? Amal Baik Nah jadi Anak-anak Kalau berbuat kebaikan Nah itu nanti dicatat Dicatat sama Malaikat siapa? Malaikat Atit Allah gak akan lupa Karena sudah dicatat Sama Malaikat Atit Nah kemudian Besok kalau sudah hari akhir Nah disetorkan catatannya Sama kok Sama Allah Nah ini catatannya Mas Musa Catatannya Mbak Laila Banyak Catatan baik Atau catatan buruknya Kalau anak-anak Pengen catatan baik Atau catatan buruk? Buruk Baik Baik Seperti rapot Nah kalau Ustazah Biasanya setiap Tiga bulan sekali Bagi rapot Nah ini Malaikat Atit juga Ya Kemudian Satu lagi Malaikat yang mencetat Apa? Tabel Tabel apa? Tabel apa? Tabel apa? Tabel apa tadi? Tabel apa tadi? Ada namanya Kali putaran Kali putaran itu Coba cari Di locker bu Kita lanjut ya Malaikat Atit Satunya Malaikat siapa yang mencatat Tugasnya mencatat juga Budas-budas Rok Rokip Malaikat Rokip Tugasnya Ini juga mencatat Mencatat Kalau tadi Amal yang baik Sekarang Mencatat Amal Amal yang Buruk Buruk Amalnya yang jelek-jelek Dicatat Amal baik Amal buruk Semuanya dicatat Sama Malaikat Kemudian Dilanjutkan Yang ketujuh Ada Malaikat Siapa lagi Tugasnya apa Tugasnya apa Tugasnya 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 Menanyai 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 Di dalam Kubur Menanyai Di Satu Isya Betul Bilang ya Oke Yuk Usada Tulis lagi Malaikat Yang keberapa ya Tadi ya Lima Enam Tujuh Tujuh Dan Lapan Nomor Tujuh Dan Lapan Malaikat Apa Malaikat Mung 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 Tugasnya Apa Ya Menanyai Menanyai Di dalam 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 Apa Dek Jadi besok Dikubur Anak Tadar Semuanya Ditanyain Tujuh Lapan Ini Tujuh Lapan Kurang Sedikit Kemudian Malaikat Ridwan Malaikat Ridwan Menjaga Apa Ridwan Bukan Ridwan Menjaga Surga Ridwan Menjaga Surga Ridwan Malaikat Ridwan Menjaga Surga Sembilan Malaikat Siapa Lagi Malik Malaikat Malaikat Yang menjaga 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 Mengerak 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 Jadi kalau Anak-anak Mau masuk Surga Nah Nanti Ada yang Menjaga Menjaga Malaikat Ridwan Kalau masuk Meneraka Yang jaga Malaikat Malik Gitu ya Coba Usada Ulangi lagi Jibril Tugasnya Apa Jibril Tugasnya Menyampaikan Wahyu Mikail Membagi Iya Kalau yang meniup Trompet Israfil Kalau yang mencabut Nyawa Israfil Siapa yang mencabut Nyawa Israfil Kalau yang mencabut Amal baik Amal baiknya Dicatat sama Malaikat siapa Atif Israfil Ya yang mencabut Amal baik Itu Malaikat Atif Yang mencabut Amal buruk Malaikat Yang menjaga Kupur Yang menanyain Di dalam Kupur Malaikat Mungkar Dan Napir Iya Kalau yang menjaga Surga Malaikat Ridwan Dan yang menjaga Neraka Malaikat Malik Malik Itu ya Anak-anak Jangan lupa ya Ingat-ingat ya Nah oke Anak-anak Itu tadi ya Pembahasan Kisih-kisih Akidah Ahlak Nanti bisa diulangi lagi Di rumah Kemudian nanti Temanya Anak-anak bisa belajar Mandiri ya Dan Kemarin kan Ustazah sudah Nge-share yang itu ya PDF-nya itu ya Nanti kalau Anak-anak pengen Ustazah aku pengen Print out-nya Sekarang bisa Bisa Anak-anak nanti bisa mengambil Print out-nya di sekolah Kalau tidak berhalangan Bisa diambil di sekolah Sampai jam 11 Kalau Hari ini Tidak bisa Gimana Boleh Diambil besok Senin Sekalian Boleh Nanti belajarnya pakai File PDF-nya Ustazah Boleh Gitu ya Oke Oke Nah sebelum Ditutup Yuk Kita foto dulu Ini Koneksinya Ustazah Agak celek Ini Sebentar Ustazah Sebentar ya Sebentar Ya sebentar Ustazah ganti Koneksi Ini gambarnya Anak-anak Berhenti nih Di tempatnya Ustazah Yuk Ya Sudah kelihatan Mbak Zazah Mbak Azra Belum Mas Hatim Juga bisa Dinyalakan ya Yuk Dinyalakan Kameranya Ada Mau foto Mudah Kami kamera Ya Satu Dua Tiga Diambil kamarnya Sakit Oke Ditaruh dulu ya Kamarnya ya Biar gak Bilang Mana nih Sebentar Nomornya Ustazah Oke Anak-anak Sika Berdoa Berdoa Hati mulai A'udhu Billahimina Syaitan Ya Projim Bismillah Rahman Rahim Subhanak Allahumma Subhanak Biham 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 Adul Al-Fatihah 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 Allahumma Arinal Hakkou Hakkou Warzukan Ar-Tiba Al-Fatihah Wa Arinal Badila Badila Al-Fatihah 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 Al-Fatihah